Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya pagi hari ini anak-anak semuanya Alhamdulillah sudah siap untuk belajar hari ini Oke kalau gitu duduk yang rapi kita baca berdoa bersama-sama Oke berdoa mulai Bismillahirrohmanirrohim Wabitu Billahi Rabbah Wabili Islamidina Wabimuhammadin Nabiya wa Rasulah Oke Ibu presensi dulu ya Isan Ahmad Wibawa Dewita Sarisana Ibnu Syakur Ilham Fawazi Aulia Rahman Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat Ada yang tahu disini iman pada malaikat itu merupakan rukun iman yang keberapa? Tiga Ayo keberapa? Tiga Tiga apa dua ya? Tiga 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 atau tiga? Dua Dua Iman pada malaikat itu rukun iman yang kedua Oke ya tenang ya Malaikat sendiri ada yang tahu sih portian dari malaikat itu apa? Malaikat itu apa sih? Ada yang tahu? Mahalup 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 Iya pinta Benar kali Makasih Mbak Diana Benar sekali yang telah dijelaskan Mbak Diana tadi bahwasannya Malaikat itu adalah sama seperti kita Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Yang dimana malaikat ini diciptakan dari cahaya atau nur Dan malaikat ini kaset mata Jadi kita tidak bisa melihat, tidak bisa meraba Kita tidak tahu ya malaikat itu bentuknya seperti apa Tetapi kita sebagai manusia itu wajib untuk mengimani adanya malaikat Iman sendiri apa sih? Tadi yang tahu gak portian dari iman? Percaya Bu Percaya, ya ada yang tahu lagi? Iman Meyakini Bu Meyakini, oke benar sekali Jadi pengertian iman pada malaikat sendiri yaitu Yakin dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu ada dan diciptakan oleh Allah SWT Dari cahaya atau nur yang selalu taat melaksanakan segala perintah Allah SWT Selanjutnya sifat-sifat malaikat sendiri Malaikat itu diciptakan dengan apa ya tadi? Cahaya Ya malaikat itu juga selalu mendekatkan diri kepada Allah Jadi malaikat itu tidak pernah merasa letih untuk selalu bertasbih kepada Allah Baik itu malam, pagi, siang, seperti itu Lanjutnya sifat yang ketiga Malaikat itu tidak menikah dan tidak memiliki keturunan Jadi malaikat itu dia tidak memiliki hawa nafsu seperti manusia Malaikat tidak memiliki rasa ingin Entah itu ingin makan atau apapun Jadi malaikat itu hanya selalu bertasbih kepada Allah Sifat yang selanjutnya yaitu malaikat itu mempunyai sayap Sayapnya itu tidak hanya dua atau tiga Tapi bahkan ada yang ratusan Seperti itu Selanjutnya dalil tentang beriman pada malaikat Ada yang mau membacakan? Bantu ibu? Ada yang mau membacakan? Tidak mau nih? Mas Habib dong, soalong membacakan Kediatan? Kediatan 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 ya tadi Coba baca Kalian artinya? Artinya Dan kepunyaannya Dan kepunyaannya lah Dan kepunyaannya lah Segala yang ada di langit dan di bumi Dan malaikat-malaikat yang di sisinya Mereka tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyumbangnya Dan tidak pula merasa letih Mereka selalu bertasbih Bertasbih malam dan siang Tidak ada henti-hentinya Ya terima kasih Mas Habib Jadi Apa yang dijelaskan dari Quran Surat Al-Anbiya ini Bahwasannya malaikat itu selalu bertasbih Menyembah Allah itu tidak merasa letih Dan Bertasbih dari malam dan siang Tidak ada henti-hentinya Oke disini ada yang tahu Tidak sih jumlah malaikat itu ada berapa? 10 10 itu yang wajib kita ketahui Iya Jadi Malaikat itu jumlahnya ada banyak Ratusan bahkan ribuan Tetapi malaikat yang wajib kita ketahui itu ada 10 Ada yang sudah hafal disini Nama dan tugas dari malaikat Ini ibu ada tepuk nama dan tugas malaikat Nanti ibu dulu Nanti diikutin bareng-bareng ya Didengerin dulu Siap Gini tepuk nama malaikat Menyampaikan wahyu tugasnya Jibril Memberi riski tugasnya Mikail Maniup sangka kalah tugasnya Israfil Mencabut nyawa tugasnya Israel Mengkarnakir bertanya dalam kubur Rakib mencatat amal kebaikan Ati catat amal buruk Ritman menjaga surga Menjaga neraka malaikat malik Oke bisa semuanya ya Bisa Barang-barang ya Barang-barang ya Satu, dua, tiga Tepuk nama malaikat Menyampaikan wahyu tugasnya Jibril Memberi riski tugasnya Mikail Meniup sangka kalah tugasnya Israfil Mencabut nyawa tugasnya Israel Mungkarnakir bertanya dalam kubur Rakib mencatat amal kebaikan Ati catat amal buruk Keritman menjaga surga Menjaga neraka malaikat malik Ya teman-teman kita Oke Ini adalah nama dan tugas-tugas dari malaikat Selanjutnya hikmah dari kita itu beriman pada malaikat Yang pertama yaitu Dimana dengan kita beriman pada malaikat itu Kita lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah SWT Hikmah yang kedua yaitu Mengenal kebesaran dan kekuasaan Allah SWT Yang ketiga lebih bersyukur kepada Allah Yang keempat memberi motivasi pada kita Untuk selalu berbuat kebaikan dan menjauhi kemaksiatan Dan hikmah yang terakhir yaitu Memberi rasa optimis untuk selalu berusaha Oke dari yang semua ibu jelasin dari awal Tadi ada yang mau bertanya enggak? Ada yang belum paham? Enggak ada yang bertanya? Oke ibu yang bertanya Oke silahkan mbak Ya di dalam Al-Quran itu dijelaskan ya mbak Ada yang lagi yang mau bertanya? Iya sama-sama mbak Ada yang mau lagi? Enggak ya? Enggak Oke Ibu tangan ya Apakah itu orang saja? Mbak Diana Sebutkan tiga eja nama dan tugas malaikat Ayo mbak Diana Gak usah urut gak apa-apa mbak Mau maju nyanyi dari awal Yang boleh maju mbak Diana Ayo mbak Diana Silahkan mbak Diana Silahkan mbak Diana Nama di sini Jangan takut salah mbak Ayo Yang keras mbak Dari awal ya Ayo Tepuk nama malaikat Tadi lagunya gimana Ayo baru-baru ini Ya udah baru-baru dipimpin teman-temannya Tepuk nama malaikat Menyampaikan wayu tugasnya Jibril Memberi rezeki tugasnya Jibril Meniup sang kakala tugasnya Jibril Menyambut nyawa tugasnya Jibril Mungkar nakit bertanya dalam kubur Rokit mencatat amal kebaikan Atis atas amal baik Ritwan menjaga surga Menjaga deraka Terima kasih mbak Diana Ya gak apa-apa Terima kasih mbak Diana Ya cukup sekian dari ibu Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah dan Kavaratul Majelis bersama-sama Alhamdulillah Oke sekian dari ibu Kurnanya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih m covet Terima kasih mbak Terima kasih mbak Boleh Terima kasih mbak